Primogenitor memberiku senjata sucinya. Feng Wuchen tercengang saat mendengar kata-kata mata ilahi. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Setelah perang kuno, Long Suling menyegel mata-matahari. Baru setelah guru menemukannya, mata-matahari akhirnya melihat cahaya siang hari lagi, kata mata dewa dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata, kalau begitu, dua gulungan di cincin penyimpanan juga milik nenek moyang. Ya, mata ilahi menganggup. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengeluarkan dua gulungan mantra suci dan membuka salah satunya. Seni suci kuno, segel jiwa suci sutian. Ini bukanlah seni dewa naga. Feng Wuchen membaca, seni suci tertinggi yang mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang sebanyak dua kali lipat. Seni suci kuno sudah sangat mengerikan, namun teknik ini bisa meningkatkan kekuatan bertarung seseorang sebanyak dua kali lipat. Sungguh jahat, Feng Wuchen terkejut. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya segel jiwa suci sutian. Namun, semakin buruk seninya, semakin aku menyukainya. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Dengan seni suci yang begitu kuat, kepercayaan diri Feng Wuchen meroket. Seni dewa Feng Wuchen saja sudah cukup untuk mengalahkan lawan yang kuat, belum lagi seni suci yang bahkan lebih menakutkan daripada seni dewa. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengeluarkan gulungan lainnya dan membukanya tanpa ragu-ragu. Seni suci kuno, pedang bayangan hantu kekacauan. Feng Wuchen membukanya dan terkejut, ini adalah seni pedang. Pedang bayangan hantu kekacauan cukup mendalam, dan gerakan pedangnya sangat indah. Itu hanya dapat dikembangkan oleh mereka yang memiliki dao pedang tingkat tinggi. Kultifator tidak boleh memiliki pikiran yang mengganggu. Kekuatan seni pedang luar biasa, dan satu pedang dapat menembus bintang-bintang. Itu adalah seni pedang terkuat di zaman kuno. Feng Wuchen sangat bersemangat setelah membaca pendahuluan gulungan itu. Seni pedang yang menakutkan tidak diragukan lagi merupakan harta tertinggi yang paling diinginkan Feng Wuchen. Pedang bayangan hantu kekacauan dibuat khusus untukku. Haha, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa gembira. Melihat Feng Wuchen yang tertawa gembira, mata dewa berkata dengan hormat, Guru, mantra suci ini sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan pemakan jiwa naga tidak dapat sepenuhnya memahami makna mendalamnya. Oh, bahkan primogenitor tidak bisa sepenuhnya memahami seni pedang. Feng Wuchen terkejut. Eksistensi menakutkan macam apa pembunuh naga itu. Meski begitu, dia tidak dapat memahami Chaos Ghost Shadow Sword. Ini menunjukkan betapa kuatnya pedang bayangan hantu caotik. Pedang bayangan hantu caotik bahkan lebih mengerikan daripada segel jiwa suci sutian, kata mata ilahi dengan penuh hormat. Benar-benar, Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat, dan berkata dengan penuh harap, ini benar-benar menarik. Jika bukan karena masih ada masalah di alam surga, saya benar-benar ingin segera mencobanya. Meskipun dia sangat ingin mengembangkan seni pedang, masalah di alam surga belum selesai, jadi Feng Wuchen hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Setelah menyimpan gulungan itu di cincin penyimpanannya, Feng Wuchen menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Ia berpikir dalam hati, karena aku telah memperoleh mantra suci, tidak masalah jika aku mengolahnya nanti. Aku akan meningkatkan kultifasiku terlebih dahulu dan membiarkan Xiao-Siao dan yang lainnya naik dengan sukses. Tidak akan ada kata terlambat untuk mengolahnya setelah itu. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen mengeluarkan batu giok kuno dan menyalurkan energinya ke dalamnya untuk memandu energi kuno yang murni dan kuat di batu giok kuno. Energi kuno yang menakutkan langsung memenuhi ruang di cincin ilahi. Sebulan mengasingkan diri hanya lima atau enam hari di dunia luar. Sudah waktunya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Enam belas avatar roh primordial terbentuk kembali, dan Feng Wuchen dengan cepat memasuki kondisi kultifasi. Mata ilahi yang ilusi menghilang. Kamar dagang. Aula kamar dagang dipenuhi orang dan pakar. Itu sangat meriah. Para ahli ini berasal dari berbagai faksi di dunia dewa utama. Selain mereka, tidak ada penggarap lain yang diizinkan memasuki kamar dagang. Presiden Men, 10 cincin 3 ruang tidak cukup. Pak Tua berharap dapat menyediakan 30 cincin lagi. Seorang lelaki tua dengan basis budidaya yang kuat memohon. Benar, Presiden Men, 10 saja tidak cukup. Pak Tua punya puluhan murid jenius di sektanya. 10 saja tidak cukup, kata lelaki tua lainnya tak berdaya sambil tersenyum pahit. Presiden, manusia, saya ingin 30, 30 miliar sumber daya alam, semuanya sangat berharga. Presiden, manusia, My Mystic Shadow Divine Palace telah menyediakan ramuan dan bahan untuk kamar dagang selama bertahun-tahun. Saya harap Anda dapat memberikan lebih banyak cincin 3 ruang, kata Tetua Agung Istana Ilahi Bayangan Mystic. Aula itu sangat bising karena terlalu sedikit cincin ruang rangkap tiga. Cincin luar angkasa rangkap tiga hanya bisa bertahan selama sebulan. Begitu energinya habis, efeknya akan hilang. Kini setelah satu bulan berlalu, Eselon atas dari berbagai vaksi membawa kembali cincin spasial untuk mengisi kembali persediaan mereka. Pada saat yang sama, mereka ingin menambah jumlah cincin spasial. Cincin tiga ruang bernilai 30 miliar sumber daya alam, namun berbagai vaksi masih menganggapnya terlalu sedikit. Kita bisa melihat seberapa dalam fondasi vaksi-vaksi di dunia Dewa Utama. Saya bisa memahami perasaan semua orang, tapi bukan saya yang menyempurnakan tiga cincin luar angkasa. Semua orang tahu bahwa tidak ada alkemis yang kuat di kamar dagang. Belum lagi, sangat sulit untuk menyempurnakan cincin luar angkasa. Saya bisa saya tidak mampu membelinya. Bahkan seorang alkemis pun tidak dapat memurnikan sebanyak itu. Saya harap semua orang dapat memahaminya, kata Menzentian tak berdaya sambil tersenyum pahit. President Men, alkemis kuat manakah yang menyempurnakan cincin itu? Tolong sampaikan beberapa kata baik untuk kami. Jika Istana Ilahi Bayangan Mistik bisa menyediakan cincin spasial dalam jumlah besar, kita bisa menyetujui syarat apapun dari sang alkemis. Kita bahkan bisa menyetujui sepuluh di antaranya, kata Tetua Agung Istana Ilahi Bayangan Mistik dengan murah hati. President, manusia, sekte orang tua dapat menyetujui persyaratan apapun. Fraksi lain pun ikut bergema. Dari sini terlihat betapa menggiurkannya cincin tiga ruang itu. Cincin tiga ruang sangat berharga. Jika berbagai vaksi dapat memperolehnya dalam jumlah besar, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Sekalipun biayanya besar, akan bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Gumoyun, yang berdiri di samping, berkata, Semuanya, harap tenang. Kamar dagang tidak memiliki keputusan akhir dalam meningkatkan jumlah cincin spasial, tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk mendiskusikannya dengan sang alkemis. Jika sang alkemis setuju, patua akan segera mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Namun, Anda harus ingat untuk tidak membocorkan informasi ini. Selain Anda, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan cincin spasial jika informasi ini bocor. Yakinlah, Tetua Agung, kami tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Semua orang menepuk dada mereka dan berjanji. Dengan janji Gumoyun, Eselon atas berbagai vaksi dipenuhi dengan harapan. Semuanya, tolong kembali dulu. Kembalilah tiga hari kemudian untuk mengambil cincin itu. Sang alkemis perlu waktu untuk mengisi kembali energinya. Men Zhentian buru-buru memerintahkan mereka pergi. Dia tidak tahan lagi. Presiden Men, mohon lakukan yang terbaik untuk mendiskusikan hal ini dengan sang alkemis. Tetua Agung Istana Ilahi Bayangan Mistik mengingatkan lagi, takut Men Zhentian dan yang lainnya akan lupa. Melihat ekspresi cemas dari Eselon atas berbagai vaksi, Huang Yun berpikir, jika mereka tahu bahwa Chen lah yang menyempurnakan cincin itu, mereka mungkin akan mengikuti jejak Chen. Mereka bahkan mungkin tunduk padanya. Jika semuanya benar-benar berkembang ke tahap itu, itu akan sangat menakutkan. Huang Yun tidak berani membayangkannya. Adegan itu terlalu menakutkan. 1912. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Di cincin Ilahi, Feng Wu Chen telah berkultivasi dengan gila-gilaan selama hampir sebulan. Ketika jejak terakhir kekuatan kuno sepenuhnya dimurnikan dan diserap, budidaya Feng Wu Chen dengan lancar menerobos ke alam Kaisar Ilahi Bintang 2. Menembus ke alam Kaisar Ilahi Bintang 2 memang diharapkan, tetapi tidak banyak kekuatan kuno yang tersisa di Batu Giyok Kuno. Konsumsinya benar-benar mengerikan. Setelah melahap begitu banyak harta, itu hanya dapat memberiku energi yang cukup untuk berkultivasi tiga kali. Titik-petik dua, Feng Wu Chen perlahan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Batu Giyok Kuno telah melahap banyak harta karun, tetapi itu hanya dapat memberi Feng Wu Chen energi yang cukup untuk berkultivasi tiga kali. Tak seorang pun di alam tujuh dewa dapat mendukung konsumsi yang begitu mengerikan. Sudah hampir setengah bulan, sudah hampir waktunya, sudah waktunya pergi ke kuil utama lagi, kata Feng Wu Chen dalam hati. Kali ini, Feng Wu Chen sangat percaya diri untuk pergi ke kuil utama. Bahkan jika dia tidak menghitung ahli kuno mata tunggal, Feng Wu Chen masih sangat percaya diri. Sambil berpikir, Feng Wu Chen meninggalkan cincin ilahi. Chen, kamu akhirnya keluar. Aku sudah menunggumu selama dua hari. Begitu Feng Wu Chen muncul di aula utama istana, suara cemas Su Feng segera terdengar. Apa masalahnya? Feng Wu Chen bertanya. Cincin luar angkasa tiga kali kekuatan utama telah habis. Mereka semua menunggumu untuk mengisi kembali energinya. Presiden Men dan yang lainnya juga mencarimu. Chen, kata Su Feng cemas. Saya lupa bahwa cincin luar angkasa tiga kali hanya bisa bertahan selama sebulan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Su Feng tersenyum pahit dan berkata, Chen, kamu tidak tahu bahwa kekuatan besar di dunia dewa utama sangat meminta untuk melipat gandakan jumlah cincin luar angkasa. Presiden Men dan yang lainnya sedang sakit kepala sekarang. Itu sudah diduga. Feng Wu Chen menganggup dan kemudian pergi ke kuil utama. Berbagai kekuatan besar di dunia dewa utama telah merasakan kekuatan tiga cincin luar angkasa. Secara alami, ambisi mereka akan meledak seketika setelah mengetahui kekuatan tiga cincin luar angkasa. Di aula utama, Presiden Men dan ketiga tetua sangat cemas. Ketika mereka melihat Feng Wu Chen masuk, mereka langsung sangat gembira. Chen, kamu akhirnya muncul. Pasukan utama telah menunggu selama dua hari. Jika kamu tidak keluar, patua tidak akan bisa menghentikan mereka, kata Men Zhentian dengan cemas. Gumoyun melanjutkan, Tuan Muda Chen, semua vaksi menjadi gila. Sepuluh cincin spasial dengan kapasitas tiga kali lipat dari normal tidaklah cukup. Mereka sangat meminta lebih banyak. Mereka sudah merasakan tiga kali cincin luar angkasa, jadi siapa yang tidak ingin mendapatkan cincin luar angkasa sebanyak tiga kali lipat dalam jumlah besar. Dengan tiga kali cincin ruang angkasa, kekuatan utama akan dapat tumbuh lebih kuat dalam waktu singkat. Kekuatan besar mana di dunia dewa utama yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Chen, apa maksudmu? Men Zhentian dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Mereka tidak mengerti maksud Feng Wu Chen. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jumlah cincin luar angkasa harus dibatasi. Jika tidak, dunia dewa utama akan jatuh ke dalam kekacauan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Perkataan Tuan Muda Chen masuk akal. Begitu kekuatan-kekuatan besar tumbuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kekuatan besar yang memiliki dendam satu sama lain mungkin akan memanfaatkan situasi ini untuk mengambil tindakan dan mencaplok kekuatan lain. Ketika masalah menjadi tidak terkendali, aku khawatir Overgod akan menyalahkan kita, Huang Yun menyetujui. Itu hanya salah satu alasannya. Jika masalah ini meledak, seluruh tujuh dunia dewa akan mengetahui keberadaan tiga cincin ruang angkasa. Aku tidak punya waktu untuk menyianyaiakannya. Sepuluh di antaranya sudah cukup banyak. Mereka dapat mengambilnya atau meninggalkannya. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Huang Yun. Feng Wu Chen melanjutkan, ini adalah cincin luar angkasa tiga kali. Saya tidak punya waktu untuk mengisi nomor sebelumnya. Ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan. Nomor sebelumnya, Huang Yun tercengang. Menzentian dan yang lainnya juga tercengang. Feng Wu Chen memiliki lebih dari 10.000 tiga kali cincin luar angkasa. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Feng Wu Chen berbalik dan meninggalkan Aula. Chen, istana siap dibangun. Huang Yun buru-buru berkata. Mengerti. Feng Wu Chen pergi tanpa menoleh ke belakang. Chen, apakah kamu benar-benar memutuskan kediaman ilahi? Menzentian buru-buru bertanya. Feng Wu Chen tidak menjawab dan langsung berjalan ke Aula kamar dagang. Tak satupun dari kekuatan besar mengetahui bahwa orang yang menyempurnakan cincin spasial adalah Feng Wu Chen, jadi tidak ada yang tahu bahkan jika Feng Wu Chen berjalan melewati mereka. Ayi, penatua Huang Fu, patua tidak dapat membantumu. Menzentian menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat sikap Feng Wu Chen. Jelas sekali, Huang Fu Yan masih tidak mau menyerah dan pasti datang ke Menzentian untuk meminta bantuan. Sayangnya, Feng Wu Chen tidak menanggapi. Jangan berpikir bahwa Chen biasanya mudah diajak bicara. Jika Anda benar-benar membuatnya marah, konsekuensinya akan sangat serius. Saya khawatir kediaman ilahi tidak akan mampu memperbaiki kesalahan yang mereka buat kali ini. Su Feng menggelengkan kepalanya. Setelah jeda, Su Feng melanjutkan, Sejak Chen datang ke dunia Dewa Utama, saya selalu merasa bahwa Chen telah memperoleh sesuatu. Kepercayaan diri. Huang Yun berkata, kepercayaan diri Chen adalah jenis yang membuat orang takut, bukan kepercayaan diri yang sombong. Santong, bisakah kamu mendengarku? Setelah meninggalkan markas, Feng Wu Chen segera terbang ke dunia Dewa Utama dan memanggil Santong pada saat yang bersamaan. Saya dapat mendengar Anda, Saudara Feng. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Suara Santong segera terdengar. Kamu bahkan bisa mendengarku, seperti yang diharapkan dari seorang ahli kuno. Feng Wu Chen diam-diam kagum dengan kultifasi Santong yang tinggi. Ikutlah denganku ke Istana Dewa Utama. Kamu adalah adik laki-lakiku, dan aku adalah kakak laki-lakimu. Jangan muncul tanpa panggilanku, kata Feng Wu Chen melalui telepati. Oh, ke Istana Tuan Dewa, tadinya aku berencana pergi ke sana juga. Tawa samar Santong tiba-tiba terdengar di telinga Feng Wu Chen. Suara yang tiba-tiba itu membuat Feng Wu Chen ketakutan, dan dia berkeringat dingin. Melihat ini, Santong segera meminta maaf. He he, Saudara Feng, maafkan aku. Feng Wu Chen memutar matanya, dan tidak bisa diganggu oleh Santong. Saudara Feng, mengapa kamu pergi ke Istana Dewa Utama? Santong bertanya, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Feng Wu Chen berkata, saya berharap Dewa Guru dapat melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi dunia Dewa Guru, sehingga saya dapat membiarkan orang-orang di alam surga naik. Jadi begitu, Santong tersenyum dan berkata, itu mudah. Saya akan mendiskusikannya dengan Dewa Agung secara langsung. Tidak akan ada masalah. Kekuatan benda tua itu hanya rata-rata. Saya ingin mengujinya, tetapi saya tidak punya semangat juang apapun. Jika dia tidak setuju, aku akan membunuhnya dengan tamparan. Feng Wu Chen terdiam. Saudara Feng, bagaimana kalau begini? Aku akan membawanya kepadamu dan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Aku jamin dia tidak akan berani melawan. Santong melihat ekspresi Feng Wu Chen dan berkata, Jangan melakukan apapun dengan gegabuh. Meskipun ini adalah dunia Dewa, aku masih khawatir kita akan membuat ras Iblis Surgawi di dunia suci khawatir. Nenek moyang mereka masih hidup, dan ras Iblis Surgawi tidak akan lengah. Turun, kecuali tidak ada pilihan lain, jangan lakukan apapun. Ketika Anda mencapai Istana Dewa Utama, jangan bicara omong kosong. Ingat, saya kakak laki-laki Anda. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Oke, aku akan mendengarkan saudara Feng. Santong berkata dengan lugas. 1913. Feng Wu Chen sangat percaya diri untuk perjalanan ke kuil utama ini. Dia tidak hanya membawa Santong bersamanya, tetapi dia juga memiliki banyak harta karun kuno langit dan bumi. Salah satu dari mereka akan cukup untuk menggoda Tuhan. Jika kemunculan Santong tidak dapat mengintimidasi seorang Dewa, harta karun langit dan bumi kuno pasti akan berhasil. Tidak ada hal seperti itu di seluruh tujuh alam Dewa. Harta karun kuno langit dan bumi apapun sudah cukup untuk meningkatkan basis budidaya seorang Dewa. Bahkan mungkin membantunya menerobos menjadi Raja Agung. Siapa yang bisa menolak godaan seperti itu? Feng Wu Chen berpikir dengan percaya diri. Feng Wu Chen dengan santai mengeluarkan kristal hijau dan membaginya menjadi sepuluh bagian kecil. Saya tidak tega memberi Anda seluruh bagian. Sepotong kecil baik-baik saja. Energi murni dalam bagian kecil ini tidaklah kecil. Feng Wu Chen menyeringai. Saudara Feng, bagaimana jika Tuhan tidak setuju? Santong melirik Feng Wu Chen dan bertanya. Mendengar itu, Feng Wu Chen terdiam beberapa saat. Lalu, dia berkata dengan pasti, dia pasti setuju. Saudara Feng, saya hanya mengatakan bagaimana jika. Jika kita tidak menggunakan kekerasan dan yang mulia mengetahui hal ini, saya khawatir akan ada masalah. Meskipun kekuatan yang mulia rata-rata, Chen khawatir tentang hal itu. Memperingatkan suku iblis surgawi jika dia menyerang, kata Santong. Anda ada benarnya. Jika Tuhan tidak setuju apapun yang terjadi, saya tidak mungkin pergi menemui Tuhan yang agung. Tuhan yang agung pasti tidak akan setuju. Mari kita mainkan saja. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Selalu ada pengecualian. Jika Tuhan tidak setuju, Feng Wu Chen harus memikirkan cara lain. Desir. Terdengar suara keras dari sesuatu yang menerobos udara. Bayangan hitam melesat dengan kecepatan kilat. Kuil utama adalah tempat suci. Tak seorang pun boleh masuk tanpa izin. Merasakan suara kuat dari sesuatu yang menerobos udara, seorang penjaga muncul dalam sekejap dan menghentikan orang tersebut. Orang itu tidak lain adalah Feng Wu Chen. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Feng Wu Chen, ekspresi penjaga itu berubah drastis. Dia buru-buru berkata dengan hormat, Salam, Tuanku. Feng Wu Chen telah membunuh dua kaisar dewa di depan para dewa utama, tetua, dan ahli. Semua orang di istana dewa utama mengenal Feng Wu Chen. Oleh karena itu, saat penjaga melihat Feng Wu Chen, dia ketakutan. Apakah penguasa ada di sini? Feng Wu Chen bertanya dengan tenang. Ya pak, penjaga itu dengan hormat memberi isyarat mengundang dan langsung membawa Feng Wu Chen ke istana, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Kunjungan kedua Feng Wu Chen ke istana dewa utama menarik perhatian para ahli di berbagai istana-istana dewa utama. Itu bocah misterius itu lagi. Apa yang dia lakukan di sini? Seorang ahli bertanya dengan bingung. Siapa anak ini? Tidak banyak orang yang bisa membuat Tuhan yang berdaulat merasa khawatir, kata orang lain dengan ragu. Dia sangat ingin tahu tentang latar belakang Feng Wu Chen. Itu anak yang sebelumnya, dia berani membunuh para ahli istana dewa utama di hadapan raja yang berdaulat. Aku khawatir tidak ada orang seperti dia di seluruh tujuh dunia dewa, kata orang lain. Para ahli di berbagai istana di istana dewa utama semuanya memandang Feng Wu Chen. Desir. Begitu Feng Wu Chen memasuki istana dewa utama, sesosok tubuh segera melintas. Itu adalah yang terhormat Su Yuan dari istana dewa utama. Salam, Tuan Feng. Su Yuan membungkuh hormat. Melihat Su Yuan, Feng Wu Chen dengan santai melemparkan kristal hijau kecil ke Su Yuan. Dia tersenyum bahagia dan berkata, Yang terhormat Su, terima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Guru sangat bahagia dan menghadiahi saya banyak harta. Ini untuk Anda. Tuan Feng, apa ini? Su Yuan bertanya dengan mata terbuka lebar. Dia tampak sangat terkejut. Su Yuan dapat dengan jelas merasakan aura kuno yang dipancarkan oleh kristal kecil ini. Itu sangat kuat. Dia tercengang saat itu juga. Cepat simpan. Jangan biarkan siapapun melihatnya. Feng Wu Chen buru-buru menginstruksikan. Ya ya ya. Terima kasih, Tuan Feng. Su Yuan segera sadar dan menyimpannya di ring penyimpanannya. Melihat ini, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Ini adalah harta karun kuno. Tuanku memberikannya kepadaku. Ini akan sangat membantu untuk kultifasimu. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk menerobos ke tingkat penguasa. Apa? Saya bisa menembus ke tingkat raja? Su Yuan sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh. Jantungnya berdebar kencang. Su Yuan sangat mempercayai kata-kata Feng Wu Chen. Dia tidak mempunyai keraguan sedikitpun. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Feng Wu Chen adalah kebenaran. Feng Wu Chen tertawa pelan dan berkata, Benar. Itulah yang dikatakan Tuanku. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Su Yuan berulang kali mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Dia sangat berterima kasih. Su Yuan telah terjebak di Dewa Tertinggi Bintang 9 selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah mampu menyentuh ambang batas tingkat penguasa. Sekarang dia punya kesempatan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Saya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan tingkat raja hari ini. Bawa saya ke tingkat raja secepatnya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Lewat sini, Tuan Feng, kata Su Yuan dengan hormat dan segera membawa Feng Wu Chen ke Aula Utama. Para penguasa, tetua, dan eselon atas sudah mengetahui kedatangan Feng Wu Chen. Tak lama kemudian, Feng Wu Chen memasuki Aula Utama dan membungkuk dengan sopan. Feng Wu Chen menyapa tingkat raja, tetua, dan senior. Jadi saudara Feng lah yang datang ke kuil utama. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menemui Anda. Saat dia melihat Feng Wu Chen, level penguasa tersenyum bahagia dan berjalan turun dari kursi utama. Kuil utama menyambut saudara Feng. Para tetua juga tersenyum. Mengetahui bahwa Feng Wu Chen memiliki alkemis tingkat raja yang sangat menakutkan di belakangnya, eselon atas kuil utama tidak berani menyinggung Feng Wu Chen. Ya Tuhan, bagaimana pil tuanku? Apakah mereka sudah pulih sepenuhnya? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Dewa setingkat raja tersenyum bahagia. Efek dari pil ini sangat kuat. Luka lamaku selama bertahun-tahun telah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, kultifasiku bahkan sedikit meningkat. Kali ini, itu semua berkat saudara Feng. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan pilku akan sembuh. Luka lama akan sembuh sepenuhnya. Ya Tuhan, kamu terlalu baik. Feng Wu Chen tersenyum. Saudara Feng, apakah ada alasan kamu datang ke kuil utama kali ini? Tetua itu memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Mendengar itu, Feng Wu Chen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua benar. Terlebih lagi, masalahnya agak serius. Hal ini membuat tuanku sangat marah. Kata-kata Feng Wu Chen membuat takut dewa dan tetua setingkat raja. Keringat dingin mengucur di punggung mereka. Kedatangan Feng Wu Chen di kuil utama berarti masalah serius ini ada hubungannya dengan kuil utama. Saudara Feng, apa yang membuat tuanmu begitu marah? Dewa setingkat raja menahan keterkejutannya dan bertanya. Para tetua dan eselon atas memandang Feng Wu Chen dengan cemas. Bertahun-tahun yang lalu, tuanku menanam beberapa tumbuhan yang sangat langka. Katanya, itu adalah tumbuhan kuno. Namun, karena kekuatan kesengsaraan surgawi di dunia dewa meningkat, banyak tumbuhan berharga yang ditanam oleh tuanku menjadi layu. Tuanku mengetahuinya kemarin dan sangat marah. Itu sebabnya dia memerintahkanku untuk datang, kata Feng Wu Chen dengan ekspresi serius. Tidak ada kekurangan dalam ceritanya. Kesengsaraan surgawi di dunia dewa menghancurkan ramuan tuanmu. Para dewa dan tetua tingkat raja tercengang. Itu benar. Tuanku menanam banyak tumbuhan. Semuanya adalah tumbuhan yang digunakan untuk memurnikan pil tingkat raja dan tingkat raja yang hebat. Adapun di mana tepatnya mereka berada, tuanku tidak memberitahuku. Dia hanya mengatakan bahwa dia menginginkanmu untuk melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi, Tuhan-Tuhan, kata Feng Wu Chen dengan serius. Ini, para dewa dan tetua setingkat raja tercengang. 1914. Saya dapat memahami kesulitan Anda, tetapi itu tidak akan memakan waktu lama. Guru berkata dia hanya perlu beberapa hari untuk memindahkan tanaman obat. Ini sangat mudah bagi Anda, Guru. Kekuatan kesengsaraan surgawi terlalu kuat. Ramuan Guru ada di seluruh tujuh alam ilahi. Lebih dari separuh ramuan di dekat kesengsaraan surgawi telah layu. Guru, mohon lemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Setiap orang harus tahu caranya ramuan penting bagi para alkemis. Selain itu, semuanya adalah harta karun. Alasan mengapa kami menanamnya adalah karena tanaman tersebut sangat langka di tujuh alam ilahi. Saya di sini karena masalah ini. Guru, mohon tangani ini secepat mungkin. Wajah Feng Wuchen serius. Setiap kata yang dia ucapkan berkisar pada apa yang disebut tuannya. Tidak diragukan lagi, dia ingin menekan sang guru. Mendengar ini, wajah dewa penguasa dan para tetua menjadi sangat gelisah dan tidak berdaya. Sang guru tersenyum pahit. Saudara Feng, kekuatan kesengsaraan surgawi adalah perintah dari guru agung. Kami tidak berani untuk tidak patuh. Terlebih lagi, kekuatan kesengsaraan surgawi berada dalam keadaan tersegel. Hanya orang-orang dari alam bawah yang dapat memicu kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan ketika mereka naik. Bagaimana pengaruhnya terhadap ramuan yang ditanam tuanmu? Saya tidak tahu tentang itu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Guru hanya memerintahkan saya untuk datang. Saya pikir itu masalah kecil. Jika benar-benar tidak berhasil, lupakan saja. Saya akan kembali dan melapor kepada guru terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen hendak meninggalkan Ola. Santong, giliranmu. Mari kita menakuti mereka. Feng Wuchen segera mengirimkan suaranya ke Santong. Oke, tawa gembira Santong terdengar. Melihat Feng Wuchen pergi, ekspresi guru, tetua, dan petinggi berubah drastis. Mereka semua tampak sangat cemas, khawatir Tuan Feng Wuchen akan marah. Mereka tidak mampu menyinggung keberadaan yang begitu menakutkan. Namun, tanpa perintah guru agung, mereka tidak berani melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Tuan Overgod, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh menyinggung alkemis Dewa Penguasa Agung. Jika kita membuat marah seorang alkemis Dewa yang berdaulat, aku khawatir Dewa yang berdaulat pun tidak akan bisa melindungi kita. Kata seorang tetua dengan cemas, wajahnya penuh ketakutan. Tuan Dewa Utama, guru saudara Feng kenal dengan Dewa Utama Agung. Mengapa kita tidak membuat pengecualian kali ini saja? Bagaimanapun, ini hanya akan memakan waktu beberapa hari. Sekalipun Dewa Agung mengetahuinya, dia mungkin tidak akan menyalahkan kita. Menyinggung master alkemis Dewa Agung jelas bukan tindakan bijak. Penatua lainnya berkata dengan panik. Ini, Dewa Utama ditempatkan pada tempatnya. Meskipun dia tidak ingin menyinggung alkemis tingkat raja yang hebat, dia juga tidak berani mengepung alkemis tingkat raja yang hebat. Melihat Feng Wuchen sudah keluar dari istana, penguasa menjadi semakin panik. Tuan Dewa Utama, cepat putuskan. Jika Anda tidak memutuskan sekarang, semuanya akan terlambat. Melihat Feng Wuchen hendak terbang, tetua pertama mendesak. Dewa penguasa yang terbakar rasa cemas baru saja akan angkat bicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Dewa Utama sangat terkejut. Ini adalah Dewa Utama yang Agung. Aura pembunuh yang mengerikan. Ketiga tetua dan eselon atas semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Berdengung. Aura yang sangat menakutkan menyelimuti istana utama. Aura pembunuh yang sangat dingin dan amarah yang mengjulang tinggi menyapu dengan liar. Auranya saja sudah cukup untuk mengguncang dunia Dewa Utama. Semua orang di istana utama ketakutan. A. Pakar Dewa Agung. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah ada ahli Dewa Agung lainnya di tujuh alam ilahi? Itu benar-benar ahli Dewa Utama. Aura menakutkan ini bahkan lebih kuat daripada aura Dewa Agung. Bukankah Dewa Utama adalah yang terkuat di tujuh alam ilahi? Bagaimana seseorang bisa melampaui Dewa Utama? Banyak ahli di istana utama muncul dalam sekejap. Wajah mereka dipenuhi teror. Mereka yang memiliki budidaya yang lebih lemah segera dikirim ke tanah. Wajah mereka sepucat kertas. Basis budidayanya berada di atas Dewa Utama, Dewa Utama, ketiga tetua, dan eselon atas lainnya semuanya tercengang. Seolah-olah ada sambaran petir tiba-tiba meledak di telinga mereka. Tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir. Dewa Tuan dan yang lainnya buru-buru keluar dari istana utama karena ketakutan. Mereka belum pernah melihat ahli yang begitu menakutkan di tujuh alam ilahi sebelumnya. Kamu bajingan tua, beraninya kamu. Keluar dari sini dan terima kematianmu. Raungan marah Santong bergema di istana utama. Niat membunuhnya merajalela dan penuh dengan intimidasi. Di udara di atas istana utama, Santong muncul dalam sekejap. Auranya yang sangat menakutkan menekan para ahli di istana utama tanpa ampun. Apakah mereka ahli yang mulia atau ahli kaisar yang saleh? Mereka semua terkapar di tanah oleh aura menakutkan ini. Ekspresi kesakitan muncul di wajah pucat mereka. A. Pakar Dewa Agung. Dewa Tuan dan ketiga tetua sangat ketakutan. Mereka menatap Santong dengan tatapan ketakutan. Mereka belum pernah melihat ahli yang begitu menakutkan sebelumnya. Tahukah Anda betapa berharganya ramuan guru? Jika kamu tidak melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi, aku akan menghancurkan istana utamamu hari ini. Santong berteriak dengan marah kepada Dewa Guru dan yang lainnya. Adik Magang Junior, hentikan. Jangan berani-berani. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dengan dingin. Kakak Magang Senior, saat mendengar suara Feng Wuchen, Santong tercengang. Saat itulah dia melihat Feng Wuchen di bawahnya. Niat membunuh dan aura menakutkannya langsung lenyap. Apa, Saudara Magang Junior, mendengar bagaimana Feng Wuchen memanggilnya, Dewa Guru dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Ahli yang begitu menakutkan sebenarnya adalah Saudara Magang Muda Feng Wuchen. Semua ahli di istana utama tercengang. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mulut ternganga. Siapa yang berani percaya bahwa Feng Wuchen memiliki Saudara Magang Junior yang begitu menakutkan? Siapa yang berani membayangkan betapa menakutkannya Guru Feng Wuchen? Budidaya Santong telah melampaui budidaya Dewa Agung. Feng Wuchen dapat melakukan apapun yang dia inginkan tanpa persetujuan mereka. Dia jelas merupakan eksistensi yang bisa membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Kakak Magang Senior, kenapa kamu ada di sini? Sekelompok bajingan ini membunuh semua ramuan Guru yang berharga. Saya harus membunuh mereka hari ini. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan Dewa Utama nanti. Kekuatan benda tua itu tidak terlalu bagus. Santong berteriak dengan marah. Dia agresif dan sama sekali tidak menganggap serius Dewa Utama. Ketika Santong mengatakan itu, Dewa Guru dan yang lainnya sangat ketakutan. Di mata Santong, seolah-olah Dewa Utama yang menguasai tujuh dunia Dewa adalah seseorang yang bisa dia bunuh kapan saja. Tanpa perintah Guru, saya tidak bisa bertindak atas kemauan saya sendiri. Kembalilah dan lapor pada Guru dulu, kata Feng Wuchen dengan tenang. Saudara Magang Senior, jika kamu tidak bergegas, lebih banyak tanaman obat yang akan mati. Jika kamu membuat marah Guru, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Tidak, aku tidak bisa mendengarkanmu kali ini. Aku akan membunuh mereka terlebih dahulu. Jika Guru menyalahkan saya, saya tidak akan melibatkan Saudara Magang Senior. Santong berkata dengan cemas. Niat membunuhnya melonjak. Apakah kamu tidak mau mendengarkan kakak Magang Seniormu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aku, Santong tampak marah, tapi dia tidak berkata apa-apa. Entah itu perkataannya, tindakannya, sikapnya, atau bahkan mentalitasnya, kemampuan akting Santong pasti berada pada level aktor terbaik. Tuan-Tuhan, kakak Magang Junior saya selalu seperti ini. Maafkan saya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum sambil menoleh untuk melihat Tuan Dewa yang ketakutan. Mendengar ini, Dewa Penguasa segera tersadar. Menekan rasa takutnya, dia berkata, tidak. Tidak apa-apa. Feng, Saudara Feng, Pak Tua akan segera melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Segera. 1915 Feng Wuchen hampir tidak bisa menahan tawanya ketika dia melihat ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajah para Dewa Guru dan yang lainnya. Bagus sekali, Santong. Haha, Feng Wuchen tertawa. Haha, orang-orang tua ini sangat ketakutan olehku. Si bermata satu tertawa terbahak-bahak. Kemunculan Santong telah menyelamatkan Feng Wuchen dari banyak harta karun kuno langit dan bumi, dan efeknya di luar imajinasinya. Harus diakui bahwa kekuatan Santong memang menakutkan. Dengan kekuatannya, bahkan jika semua ahli top dari tujuh dunia dewa bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Di mata Santong, penguasa tujuh dunia dewa bukanlah apa-apa. Kemunculan Santong benar-benar membuat para dewa penguasa dan yang lainnya ketakutan. Di hadapan ahli absolut, mereka semua adalah semut. Tuan Tuhan, bukankah kita memerlukan persetujuan dari Tuhan yang agung? Feng Wuchen memandang dewa guru dan bertanya. Dia sepertinya menanyakan hal ini dengan sengaja. Tidak-tidak-tidak, dewa penguasa menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Dewa Tuhan yang agung pasti akan setuju. Saudara Feng, jangan khawatir. Saya benar-benar turut prihatin atas kehilangan Tuhanmu. Pada saat ini, cara dewa penguasa memandang Feng Wuchen telah berubah total. Itu penuh ketakutan. Para tetua dan ahli lainnya juga sama. Keberadaan Santong saja sudah cukup membuat mereka sangat ketakutan. Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Dewa untuk melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi secepat mungkin. Ini hanya akan memakan waktu beberapa hari. Tidak akan memakan waktu terlalu lama, kata Feng Wuchen dengan tenang. Pak Tua, segera lemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi, kata Dewa Penguasa dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, dia menyebut dirinya sebagai Tuan ini, tapi sekarang dia mengubahnya menjadi orang tua. Jelas sekali bahwa dia mewaspadai Feng Wuchen. Selamat tinggal. Feng Wuchen sedikit menangkupkan tinjunya lalu berbalik untuk pergi. Huh, kembalilah dan beritahu Dewa Agung bahwa dia seharusnya tidak begitu tidak tahu malu. Jika dia membuat marah Tuan ku, aku akan membunuhnya kapan saja. Aku akan membuat penguasa tujuh dunia Dewa berubah menjadi Tuan. Santong berteriak dengan marah lalu berbalik untuk pergi. Istana Dewa Utama sunyi senyap, dan udara dipenuhi rasa takut. Lama setelah Feng Wuchen dan Santong pergi, semua orang di Istana Dewa Utama masih ketakutan seolah-olah mereka ketakutan. Ketakutan semua ahli datang dari jiwa mereka. Ketakutan yang tak tertahankan seperti itu jelas dirasakan oleh semua orang. Sebagai kekuatan terkuat di alam Dewa Utama, tak satupun dari mereka yang pernah mengalami ketakutan seperti yang mereka alami saat ini. Mereka selalu menekan orang lain, dan mereka tidak pernah ditekan oleh orang lain. Terlebih lagi, mereka telah ditekan hingga mereka bahkan tidak berani kentut. Baru hari ini mereka benar-benar menyadari betapa menakutkannya latar belakang Feng Wuchen. Tuhan, Tuhan-Tuhan, ini, ini adalah harta karun yang diberikan Tuan Feng kepadaku. Dia berkata bahwa itu adalah hadiah dari Tuannya. Ini mengandung energi yang sangat murni. Tuan Feng berkata bahwa itu adalah harta kuno langit dan bumi. Saya belum pernah melihat harta karun seperti itu sebelumnya. Suyuan adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Dia melaporkan dengan hormat sambil menyerahkan kristal kecil itu. Dewa-dewa tiba-tiba terbangun dan melirik kristal kecil di tangan Suyuan. Dia menelan ludahnya dan berkata, simpanlah untuk kultifasimu. Para dewa utama tidak berani mengambil barang yang telah diberikan Feng Wuchen kepada Suyuan. Mereka benar-benar ketakutan. Tuan Overgod, siapa orang itu? Dia masih sangat muda, tetapi basis budidayanya telah melampaui dewa guru yang agung. Grand Elder bertanya dengan ngeri. Tuhan Allah menyekak keringatnya dan berkata dengan ketakutan, saya juga tidak tahu. Namun, ada satu hal yang saya yakini. Selama mereka mau, mereka dapat membunuh dewa agung kapan saja. Tuan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Tidak heran dia berkata bahwa dewa agung telah meminta gurunya untuk memurnikan pil. Berikan perintahku. Semua kekuatan di bawah kuil dewa utama tidak boleh memprovokasi Feng Wuchen. Jika tidak, mereka akan menanggung konsekuensinya. Tuhan Allah segera memerintahkan. Dengan itu, Tuhan Allah menghilang dalam sekejap dan bergegas melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Saudara Feng, apakah kamu puas? Santong bertanya sambil tersenyum setelah meninggalkan kuil dewa utama. Feng Wuchen tersenyum bahagia dan berkata, Saya puas. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda begitu pandai menipu orang. Haha, Santong tertawa terbahak-bahak. Berkat Santong, perjalanan Feng Wuchen berjalan lancar. Santong, ada hal lain yang perlu bantuanmu. Feng Wuchen memandang Santong dan berkata, Saudara Feng, katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya dengan indah. Santong menepuk dadanya dan berjanji. Tuhan Dewa seharusnya melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi sekarang. Saya harus bergegas. Bawa saya kembali ke alam surga dulu, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Itu mudah. Santong mengangguk. Ada satu hal lagi. Dewa Guru yang Agung dan tujuh Dewa Guru yang Agung dapat merasakan siapapun yang naik ke tujuh alam Dewa. Sebagai pembangkit tenaga listrik kuno, Anda harus memiliki cara untuk mencegah mereka merasakannya. Saya juga bisa membiarkan orang-orang dari alam surga naik ke alam Dewa tanpa diketahui siapapun. Saya tidak ingin bermusuhan dengan kuil Dewa Utama untuk saat ini. Ini akan mempengaruhi perkembangan kuil naga sampai batas tertentu, kata Feng Wuchen dengan serius. Mendengar itu, Santong berkata dengan bangga, ini sangat mudah bagiku. Saudara Feng, jangan khawatir tentang penghalang itu. Dengan kata-katamu, aku sangat lega. Ayo pergi dan minum. Feng Wuchen tertawa gembira. Suasana hatinya sedang bagus hari ini. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen dan Santong tiba di sebuah kota. Mereka secara acak menemukan restoran dan semua anggur serta hidangan enak disajikan. Saudara Feng, izinkan saya bersulang untuk Anda. Saya harap Anda bisa segera menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam Dewa. Bersulang, Santong berkata lugas dan meminum secangkir anggur. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Selamat. Feng Wuchen juga heroik. Saudara Feng, ini cangkir anggur kedua. Saya harap Anda dapat segera membangkitkan kekuatan garis keturunan Anda. Selamatkan Dewa Naga. Santong melanjutkan dengan bersulang kedua. Feng Wuchen mengangkat cangkirnya tanpa ragu-ragu dan membalas roti panggangnya. Suara Santong agak keras. Praktisi di meja sebelah dapat mendengarnya. Pembangkit tenaga listrik teratas. Huh, mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu dicermin? Salah satu dari mereka memandang Feng Wuchen dengan jijik dan mencibir dengan jijik. Bangunkan kekuatan garis keturunanmu. Kamu pikir kamu siapa? Orang lain mengejek. Dewa Naga apa? Saya belum pernah mendengarnya. Jangan bilang kalau mereka berasal dari ras rendahan itu. Orang lain mencibir dengan jijik. Pak! Dan Tong membanting meja dan berteriak dengan marah. Apa yang kalian katakan? Katakan lagi jika anda punya nyali. Apakah kamu yakin aku tidak akan membunuh kalian semua? Bunuh kalian semua? Hanya dengan kamu? Dengan budidaya kaisar ilahi bintang lima, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Seorang pemuda berkata dengan bangga. Dia sama sekali tidak menganggap serius Santong. Pemuda ini tidak berani menatap Santong. Dia hanya sombong sampai melanggar hukum. Haha, para praktisi di meja sebelah tidak bisa menahan tawa. Apakah begitu? Saya ingin melihat seberapa mampu anda. Santong tertawa jahat. Santong, lupakan saja. Masih ada urusan yang harus kita selesaikan. Ayo pergi. Feng Wuchen segera menghentikannya. Dia tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang ini. Apa? Apakah kamu takut sekarang? Ingin pergi? Pemuda itu mencibir. Dengan cepat, dia memblokir Feng Wuchen dan Santong. Pemuda itu tidak tahu kekuatan mengerikan seperti apa yang dia hadapi. Saudara Feng. Saat ini, suara terkejut tiba-tiba datang dari lantai dua. 1916. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Sebuah suara familiar datang dari lantai dua. Feng Wuchen mendongak dan terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah pembunuh dewa Jue Yun, yang telah dia selamatkan sebelumnya. Jue Yun telah merekonstruksi tubuhnya. Jika dia tidak bertemu Feng Wuchen saat itu, Jue Yun mungkin sudah lama meninggal. Feng Wuchen berkata dengan heran, itu kamu. Saudara Feng, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kata Jue Yun sambil tersenyum bahagia, mengabaikan pria yang menghentikan Feng Wuchen. Jue Yun adalah ahli kaisar dewa. Semua orang di restoran bisa merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Kaisar dewa bintang lima yang mencegat Feng Wuchen sangat ketakutan. Jue Yun memandang kaisar dewa bintang lima dan berkata sambil tersenyum, ini saudaraku. Ku harap kamu bisa memberinya wajah. Kaisar dewa bintang lima mundur, tidak berani kentut. Para kultifator yang mengejeknya juga menutup mulut mereka. Terima kasih, kata Feng Wuchen penuh terima kasih. Jue Yun tersenyum bahagia, Saudara Feng, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu menyelamatkan hidupku. Ini bukan apa-apa. Namun, saat Jue Yun selesai berbicara, sebuah suara dingin terdengar, jadi bagaimana jika aku tidak memberimu wajah? Seberapa besar gelombang yang dapat ditimbulkan oleh kaisar dewa bintang dua? Senyuman Jue Yun langsung berubah dingin. Dia melihat kesumber suara. Tatapan semua orang beralih ke lantai dua. Seorang pria muda menatap dingin ke arah Feng Wuchen dan Santong. Wajahnya penuh arogansi, dan dia memandang rendah semua orang. Tuan muda Yuen dari Istana Ilahi Ilusi Surgawi. Banyak pembudidaya di restoran panik, ketakutan terlihat di mata mereka. Huff, kamu mati. Pria yang menghentikan Feng Wuchen berkata dengan suara rendah. Untuk sesaat, restoran itu sunyi. Kaisar dewa bintang empat, Feng Wuchen mengerutkan kening, mengamati pria itu. Santong berkata dengan nada meremehkan, seorang kaisar dewa berani bersikap sombong di depan kaisar dewa. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Jue Yun mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum dingin, kekuatanku memang tidak cukup untuk menimbulkan banyak masalah, tapi untuk menghadapi kaisar ilahi bintang empat sepertimu, satu jaris saja sudah cukup. Apakah begitu? Tuan muda Yuen tidak berekspresi. Dia memandang Santong dengan dingin dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu akan membunuh kami semua? Karena perkataanmu, kalian bertiga akan mati hari ini. Bagus, ayo, panggil semua orang yang bisa bertarung di sini, termasuk ayah dan kakekmu. Lihat aku menghajar mereka sampai mereka mencari giginya di tanah. Santong mencibir dengan nada mengejek, seolah dia tidak takut pada apapun. Wajah Tuan muda Yuen menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Santong. Aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Sombong sekali. Orang-orang bodoh ini tidak tahu keberadaan mengerikan apa yang telah mereka sakiti. Penguasa istana dari Istana Dewa Ilusi Surgawi adalah ahli yang mulia. Kau mendekati kematian dengan meremehkannya. Selama bertahun-tahun aku berada di dunia dewa utama, ini adalah pertama kalinya aku melihat orang yang sombong dan tidak tahu malu. Dari semua orang yang bisa dia provokasi, dia hanya harus memprovokasi Tuan muda Yuen. Para penggarap di restoran menonton pertunjukan dengan penuh semangat. Tuan muda Yuen berkata dengan dingin, saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari membuat saya marah. Hentikan omong kosongmu. Sebutlah sampah terkuatmu. Santong berkata dengan nada menghina. Anda, Tuan muda Yuen sangat marah. Bas dengungan. Tepat pada saat ini, kekuatan yang sangat mengerikan menyebar dari luar. Kekuatan yang merenggut jiwa seseorang membuat takut semua orang hingga ekstrim. Kaisar Dewa Bintang Delapan. Semua orang di restoran panik. Banyak orang keluar dari restoran karena takut terlibat. Saudara Feng, cepat pergi. Aku akan menghentikannya. Kata Jue Yun dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Jue Yun pasti tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Bagaimana caramu menghentikan Kaisar Dewa Bintang Delapan? Feng Wuchen bertanya. Saudara Feng, temanmu ini adalah orang yang sangat setia dan saleh. Aku menyukainya. Haha, aku dipanggil Santong. Santong memandang Jue Yun dan tersenyum. Kakak Santong, kamu masih ingin bercanda di saat seperti ini? Jue Yun tersenyum pahit. Desir. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di restoran. Itu adalah ahli Kaisar Dewa Bintang Delapan. Kekuatannya yang mengerikan membuat takut para penggarap di restoran, menyebabkan mereka mundur ketakutan. Wajah mereka sangat pucat. Mereka yang tidak terlibat, pergilah. Kata Kaisar Dewa Bintang Delapan tanpa ekspresi. Dia sangat sombong. Saat Kaisar Dewa Bintang Delapan mengatakan itu, para penggarap di restoran semuanya berlari keluar restoran karena ketakutan. Tidak ada yang berani tertinggal. Paman Yun, bunuh mereka. Tuan Muda Yuan berkata dengan dingin. Jue Yun mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, apa gunanya menindas yang lemah. Apakah istana ilusi surgawi begitu tak tahu malu. Mereka yang menyinggung Tuan Muda harus mati. Paman Yun berkata dengan dingin. Kekuatan mengerikan terkondensasi di jarinya dan dia menunjuk ke arah Santong tanpa ragu-ragu. Desir. Lampu hijau berisi kekuatan mengerikan ditembakkan. Melihat momentum yang menakutkan itu, jika Santong terkena, dia pasti akan mati di tempat. Kaka Santong, hati-hati. Jue Yun berteriak cemas. Saudara Feng, apakah kamu ingin membunuh mereka? Santong bertanya sambil tersenyum dingin. Dia tidak takut sama sekali. Membunuh mereka, Jue Yun memandang Santong dengan kaget. Baru kemudian dia menyadari bahwa Santong tidak khawatir atau bingung sama sekali. Terserah kamu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dalam sekejap, mata tunggal melesat keluar. Dia membengkokkan tangannya menjadi cakar dan menangkap energi hijau dengan tangan kosong. Ledakan. Bas dengungan. Santong mencibir dengan arogan dan langsung menghancurkan energi hijau tersebut. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan mengguncang restoran dan menyebabkannya runtuh. Paman Yun juga terdorong mundur beberapa langkah. Sangat kuat. Kekuatannya jauh di atas kekuatanku. Saya khawatir dia adalah ahli yang mulia. Ekspresi Paman Yun berubah. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Tuan Muda Yun terkejut. Paman Yun. Hanya sedikit kekuatan ini. Saya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Kaisar Dewa Bintang VIII bukanlah apa-apa. Santong mencibir. Ini. Bagaimana ini mungkin? Mata Jue Yun membelalak kaget. Tuan Muda. Cepat pergi. Paman Yun sangat tegas. Dia segera pergi bersama Tuan Muda Yun. Huff. Bisakah kamu pergi? Santong berkata dengan dingin. Suaranya menghilang dalam sekejap. Ledakan. Huff. Detik berikutnya, ketika Paman Yun membawa Tuan Muda Yun ke langit, Santong tiba-tiba muncul dan membanting telapak tangannya ke tubuh Paman Yun. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu mengguncang Paman Yun hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terjatuh. Ledakan. Bas dengungan. Paman Yun berubah menjadi garis hitam dan jatuh. Dengan ledakan tersebut, sebuah lubang besar tercipta di kota. Kehidupan dan kematian Paman Yun tidak diketahui. Paman Yun. Tuan Muda Yun panik. Sikapnya yang dingin dan arogan digantikan oleh rasa takut. Pada saat ini, para penggarap di bawah kota semuanya tercengang. Kaisar Dewa Bintang Delapan yang arogan dikalahkan oleh Santong dengan satu telapak tangan. Saudara Feng, apa yang dimaksud dengan kultifasi kakak Santong? Jue Yun bertanya dengan kaget. Aku juga tidak tahu. Singkatnya, dia sangat kuat. Feng Wuchen mengangkat bahu. Hei, nak, panggil semua ahli di belakangmu. Aku ingin melihat seberapa kuat istana Dewa Ilusi Surgawi. Santong memandang Tuan Muda Yun dan mencibir. 1917. Mendengar kata-kata arogan Santong, wajah Tuan Muda Yun berubah seram seolah ingin memakan seseorang. Beraninya kamu membunuh Paman Yun. Jangan menyesalinya. Tuan Muda Yun mengertakan gigi dan meraung, matanya merah. Sebagai Tuan Muda dari kekuatan besar, apa yang belum dia lihat? Kenapa dia takut pada Santong? Santong mencibir dengan jijik. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Apa yang dapat kamu lakukan? Beraninya kamu menghina istana ilahi ilusi surgawi. Aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Tuan Muda Yun berkata dengan keras sambil membentuk segel dengan kedua tangannya, memanggil para ahli dari istana ilahi ilusi surgawi. Apakah begitu? Tapi saya akan mengatakan ini dulu. Jika semua ahli di belakangmu kalah dariku, aku akan membunuhmu. Santong merentangkan tangannya dengan arogan tanpa rasa takut. Tuan Muda Yun menyipitkan matanya dan berteriak dengan marah. Itu tergantung pada kemampuanmu. Berapa banyak orang yang kamu punya? Cepat panggil mereka, kata Santong tidak sabar. Jika Tuan Muda Yun mengetahui kekuatan mengerikan Santong, dia akan sangat ketakutan. Saat ini, kota di bawah sedang gempar. Kaisar Dewa Bintang VIII dikalahkan olehnya dengan satu telapak tangan. Aku ingin tahu apakah dia sudah mati. Orang ini pasti ahli dewa tertinggi. Huff. Jadi bagaimana jika dia adalah ahli dewa tertinggi? Apakah dia lebih kuat dari ketua istana-istana ilahi ilusi surgawi? Menyinggung istana ilusi surgawi hanya akan menyebabkan kematian. Jadi dia adalah ahli dewa tertinggi. Tidak heran dia begitu sombong. Tapi menyinggung istana ilahi ilusi surgawi tidak akan berakhir dengan baik. Di kota, meski banyak kultifator terkejut dengan kekuatan mengerikan Santong, mereka tidak optimis terhadapnya. Mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa mengerikannya kekuatan istana ilahi ilusi surgawi. Kakak Santong tidak bercanda, kan? Penguasa istana dari istana ilahi ilusi surgawi dan yang lainnya semuanya adalah dewa tertinggi. Kakak Yuan Xing bahkan adalah dewa tertinggi bintang sembilan. Bisakah dia berurusan dengan begitu banyak ahli? Jue Yun melebarkan matanya ketakutan saat dia melihat ke arah Feng Wuchen. Santong tidak diragukan lagi menantang seluruh istana ilahi ilusi surgawi. Aku tidak tahu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Saudara Feng, kekuatan istana ilahi ilusi surgawi sangat menakutkan. Ayo kita pergi sebelum mereka tiba. Tidak perlu mati, kata Jue Yun buru-buru. Namun, Feng Wuchen tidak panik sama sekali. Wajahnya tenang. Cici. Tidak lama kemudian, retakan hitam pekat tiba-tiba muncul di samping Yuan Xing. Aura yang sangat menakutkan menyebar dari celah hitam pekat. Dewa tertinggi bintang sembilan. Penguasa istana lama dari istana dewa ilusi langit telah tiba. Saya tidak mungkin salah. Seorang pakar terkemuka di dunia dewa utama. Hari ini, saya akhirnya cukup beruntung melihatnya. Mereka semua adalah ahli yang mulia. Dewa tertinggi bintang sembilan. Dewa tertinggi bintang tujuh. Dewa tertinggi bintang lima. Ketua istana dan tetua istana dewa ilusi surgawi ada di sini. Saat aura mengerikan menyebar dari celah itu, kota itu langsung menjadi gempar. Banyak kultifator dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Tidak lama kemudian, angka-angka keluar dari celah satu demi satu. Aura mengerikan datang dari mereka. Cukup banyak ahli yang datang. Santong tersenyum dingin tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Ini sudah berakhir. Tua itu Yuwen Kui juga datang. Hantu tua itu adalah dewa tertinggi bintang sembilan. Bisakah kakak Santong mengalahkan hantu tua itu? Wajah Jue Yun dipenuhi ketakutan. Wajahnya sangat pucat karena dia benar-benar terintimidasi oleh Aura menakutkan. Istana dewa ilusi surgawi memang kuat. Feng Wuchen tidak dapat menyangkalnya, tetapi dia tetap tidak menunjukkan rasa takut. Jue Yun berkata dengan kaget, Istana dewa ilusi surgawi adalah salah satu kekuatan utama di bawah istana dewa utama. Kekuatannya sangat menakutkan. Sebuah kekuatan di bawah istana dewa utama. Feng Wuchen sedikit terkejut, tetapi bibirnya membentuk senyuman dingin. Istana dewa ilusi surgawi memiliki begitu banyak ahli yang mulia yang mengawasinya. Selain itu, ia mendapat dukungan dari istana dewa utama. Jauh di atas langit, ketika enam ahli yang mulia muncul, ruangan menjadi sunyi senyap. Ayah, kakek, penatua. Yu Wen Sing membungkuk hormat. Singer, apa yang terjadi? Tetua terkemuka, Yu Wen Kui, bertanya dengan suara yang dalam. Yu Wen Sing menunjuk ke arah Santong dan berkata dengan marah, Kakek, orang ini menghina istana dewa ilusi surgawi kita dan bahkan membunuh Paman Yun. Paman Yunmu terbunuh. Wajah seorang pria parubaya menjadi gelap saat dia menatap Santong dengan tajam. Yu Wen Sing mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Dialah yang membunuhnya. Ayah, bunuh dia untuk membalaskan dendam Paman Yun. Pria parubaya itu adalah kepala istana dari istana dewa ilusi surgawi, Yu Wen Liefeng. Dia adalah ahli yang mulia dewa bintang tujuh dengan kekuatan yang menakutkan Dan merupakan salah satu ahli terbaik di dunia dewa utama. Saya membunuhnya. Santong mencibir mengejek. Siapa kamu? Yu Wen Liefeng bertanya dengan dingin. Dia tidak bisa melihat budidaya Santong, Jadi dia tidak berani meremehkannya. Hentikan omong kosongmu. Kalian semua menyerangku bersama-sama. Saat aku mengalahkan kalian semua, Itu akan menjadi kematian putra kalian. Santong mencibir, Mengabaikan Yu Wen Kui dan yang lainnya. Ketika Santong mengatakan ini, Banyak siuze di kota itu tercengang. Aku, aku tidak salah dengarkan. Itu sebenarnya mengabaikan Yu Wen Kui. Aku belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Apakah dia tidak tahu bahwa kematiannya sudah dekat? Terlalu sombong. Aku akan lihat bagaimana dia mati nanti. Tuan Istana Yu Wen, Bunuh orang sombong ini. Banyak kultifator di kota yang marah dengan kata-kata Santong. Enam ahli yang mulia, Termasuk yang mulia dewa bintang sembilan, Dan Santong ingin mereka menyerangnya bersama-sama. Seberapa sombongnya dia? Huff, Arogan, Saya ingin melihat apakah Anda mampu menjadi sombong. Yu Wen Liefeng berkata dengan suara muram. Kekuatan mengerikan dari yang mulia dewa bintang tujuh langsung meletus, Dan aura mengerikan tersapu tanpa ragu-ragu. Kamu hanya akan terburu-buru seperti ini. Santong mencibir. Kecepatan Yu Wen Liefeng sangat mencengangkan, Dan dia tiba dalam sekejap. Telapak tangannya, Yang berisi kekuatan mengerikan, Menyerang Santong dengan kejam. Serangan itu begitu dahsyat hingga kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Dengeng dengungan. Santong tidak ragu-ragu menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, Energi destruktif dari tabrakan tersebut menyapu tanpa terkendali, Dan ruang dalam radius puluhan ribu kaki berguncang dengan hebat. Apa? Ekspresi Yu Wen Liefeng berubah, Dan dia terkejut. Dia memblokir kekuatan penuhku dengan tangan kosong. Hanya itu yang kamu punya. Santong mencibir mengejek. Yu Wen Kui mengerutkan kening. Kekuatan orang ini tidak sederhana. Tetua Agung mengerutkan kening. Memang benar. Dia belum menggunakan kekuatannya. Aku khawatir kekuatannya setara dengan kekuatan Tuan Istana Lama. Dia benar-benar bisa memblokir serangan ayah. Yu Wen Xing tercengang dengan ekspresi tidak percaya. Dia terlalu, terlalu kuat. Kakak Santong belum menggunakan kekuatannya. Dia benar-benar memblokir serangan kekuatan penuh Yu Wen Liefeng. Mata Jue Yun membelalak kaget. Ledakan. Puff. Telapak tangan Santong bergetar hebat, Dan dengan ledakan, ekspresi Yu Wen Liefeng berubah lagi. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Bagaimana ini mungkin? Yu Wen Liefeng terkejut. Ayah, Yu Wen Xing terkejut. Tuan Istana, ketiga tetua Agung juga terkejut. Seberapa dahsyatkah kekuatan Yu Wen Liefeng hingga mampu melukainya dengan satu telapak tangan. Para penggarap di kota semuanya tercengang saat ini. Terjadi keheningan yang mematikan, dan mereka semua ketakutan. 1918. Siapa orang ini? Dia mampu menghancurkan tulang di tanganku tanpa menggunakan kekuatan apapun. Kekuatannya sungguh menakutkan. Yu Wen Liefeng sangat ketakutan. Dia belum pernah menghadapi musuh sekuat ini. Tuan Istana, apakah kamu baik-baik saja? Tetua Agung bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Yu Wen Liefeng mengerutkan kening. Hati-hati, Tetua Agung. Kekuatan orang ini luar biasa. Aku sudah menyuruhmu untuk datang bersama, tapi kamu tidak percaya padaku. Santong mengangkat bahu. Dia sombong. Kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang sangat muda. Kamu berhak untuk menjadi sombong. Yu Wen Kui akhirnya berbicara. Aura yang tak tertandingi meletus. Santong menatap Yu Wen Kui dan mencibir. Lama, aku akan mengingatkanmu lagi. Ayo berkumpul. Saya tidak percaya Anda telah mencapai alam overgod. Yu Wen Kui berkata dengan dingin. Wajah lamanya suram. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan dari Yang Mulia Bintang 9 dilepaskan tanpa syarat. Cahaya hijau yang cemerlang membubung ke langit, dan ruang dalam radius puluhan ribu zang runtuh sekali lagi. Seolah-olah ruang dunia ilahi akan runtuh. Kekuatan Yu Wen Kui sangat menakutkan. Semua kekuatan dan penggarap dalam radius beberapa ratus ribu kaki terintimidasi oleh kekuatannya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Saudara Feng, bisakah kakak Santong benar-benar menghadapinya? Jue Yun bertanya dengan ketakutan. Telapak tangannya berkeringat. Santong tidak panik sama sekali. Artinya dia punya kekuatan. Jangan khawatir, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Santong tidak akan takut bahkan jika Dewa Tertinggi datang, apalagi Dewa Tertinggi Bintang 9 seperti Yu Wen Kui. Kakek, kamu harus berhati-hati, kata Yu Wen Sing ketakutan. Dia sudah menyesal telah memprovokasi Feng Wuchen dan yang lainnya. Jika bukan karena kesombongan Yu Wen Sing, segalanya tidak akan berkembang hingga saat ini. Paman Yun tidak akan terbunuh, dan Yu Wen Lia Feng tidak akan terluka. Ledakan. Cahaya dingin muncul di mata tua Yu Wen Kui. Dia melangkah ke udara dan dengan ledakan keras, dia berubah menjadi sambaran petir cian dan melesat keluar. Dia memberi orang perasaan bahwa dia tidak terkalahkan. Untuk sesaat, semua penggarap di kota menahan napas ketakutan. Mereka menatap kehampaan tanpa berkedip. Bahkan jika mereka tidak dapat melihat Yu Wen Kui, mereka secara naluriah masih melihat kekehampaan. Yu Wen Lia Feng mengerutkan kening. Ayah kuat, tapi orang ini memberiku perasaan bahwa dia bahkan lebih kuat. Dia jelas bukan dari alam Overgod. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Di seluruh dunia Overgod, tidak ada sosok kuat yang tidak kita kenal, sang kakek mengerutkan kening dalam-dalam. Wajahnya sangat tegas. Para ahli terkemuka di dunia dewa utama tidak lain adalah kekuatan Transcendent. Kebanyakan dari mereka tahu tentang mereka. Teknik Ilahi Yu Wen Kui melintas melewati sisi Santong. Saat itu juga, puluhan serangan mendarat di tubuh Santong dengan ledakan yang memekakkan telinga. Teknik Ilahi Yu Wen Kui cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan besar pada lawannya dalam sekejap. Namun, sebelum Yu Wen Kui bisa bersuka cita, matanya membelalak. Teknik dewa tidak buruk. Saat aku menyerang, kekuatanku akan meningkat dua kali lipat. Ini jauh lebih kuat daripada teknik dewa biasa. Sayangnya, ini sedikit lemah. Kekuatan kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Santong menepuk dadanya dengan ringan dan mencibir. Dia tidak terluka. Yu Wen Kui menjadi pucat karena ketakutan. Wajah lamanya menegang. Dia bahkan tidak melakukan pembelaan apapun. Apakah dia benar-benar seorang Overgod? Bagaimana mungkin, teknik Ilahi Ayah sangat kuat. Itu bisa menggandakan kekuatan bertarungku dalam sekejap, tapi itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Mata Yu Wen Lie Feng membelalak tak percaya. Kakek tidak bisa menyakitinya, Yu Wen Sing gemetar ketakutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia terlalu, terlalu kuat. Kaka Santong tidak terluka setelah menerima serangan Yu Wen Kui secara langsung. Jue Yun tersentak kaget. Pada saat ini, para pembudidaya di kota kembali mengalami kebingungan. Mereka semua ketakutan. Hanya ekspresi Feng Wu Chen yang tidak berubah. Hanya Feng Wu Chen yang tahu betapa menakutkannya kekuatan Santong. Santong memandang Yu Wen Kui dengan tatapan mengejek dan mencibir. Lama, aku sudah memperingatkanmu. Menurutku kamu tidak layak untuk diperhatikan. Berhenti sejenak, Santong melanjutkan, Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kalian semua, serang aku dengan segenap kekuatanmu. Gunakan kekuatan ilahimu yang paling kuat. Seni, ini adalah kesempatan terakhirmu. Wajah lama Yu Wen Kui berubah muram setelah mendengar kata-kata arogan Santong. Karena kamu ngotot sekali, kita hanya bisa bergandengan tangan. Kata tetua agung dengan muram. Dia melepaskan semua kekuatan dewa tertinggi bintang 5. Berdengung. Yu Wen Lie Feng dan sesepuh lainnya juga mengaktifkan esensi ilahi mereka. Gelombang energi yang melonjak meledak, mengguncang kehampaan. Cahaya cemerlang menyelimuti ruang gelap. Sangat bagus. Ayo, Santong mencibir. Teknik ilahi. Penghancuran pedang. Teknik ilahi. Kunci jiwa surgawi. Teknik ilahi. Tebasan surga campuran kematian. Teknik ilahi. Sembilan telapak tangan surgawi. Petik dua titik titik petik dua. Yu Wen Kui dan dewa tertinggi lainnya menyerang pada saat yang sama, menggunakan teknik ilahi terkuat mereka. Desir. Berdengung. Enam seni dewa yang sangat menakutkan meledak, menimbulkan ledakan sonic yang tajam dan memekakkan telinga. Kekuatan yang tak tertandingi semacam itu dapat dikatakan membuat banyak praktisi merasa tercekik. Enam dewa tertinggi menyerang bersama-sama dengan kekuatan yang menakutkan. Boom, boom, boom. Berdengung. Di bawah tatapan ngeri para penggarap di kota, kekuatan enam seni dewa membombardir tubuh Santong. Dalam sekejap, Santong ditelan. Riak energi ledakan yang mengerikan menyebar hingga jarak satu juta sang. Kekosongan itu ditutupi oleh energi yang menakutkan. Melihat pusat ledakan, Jue Yun bertanya dengan panik. Saudara Feng, apakah saudara Santong akan baik-baik saja? Jangan khawatir, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Dia sebenarnya tidak mengelak. Sombong sekali. Apakah dia benar-benar berpikir dia sehebat itu? Seorang penatua mencibir dengan bangga. Tetua lainnya berkata dengan dingin. Dengan kita berenam yang menyerang bersama, kita pasti bisa melukainya dengan parah. Mungkin bukan itu masalahnya. Kita tidak boleh lengah. Orang ini sangat kuat. Yuan Kui mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah lamanya sangat serius. Dia mungkin benar-benar seorang overgod. Yuan Liefeng mengerutkan kening. Meneguk. Di kota, semua petani pucat. Tenggorokan mereka kering, tapi mereka tidak merasakan apapun selain rasa takut. Ketika energi mengerikan itu berangsur-angsur menghilang, sosok buram Santong muncul di depan mata semua orang. Sekarang giliranku untuk menyerang. Tawa mengejek Santong terdengar. Dia jelas tidak terluka. 1919. Tanpa cedera. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia tidak terluka setelah menerima serangan kita secara langsung. Serangan kami tidak efektif. Apakah dia benar-benar seorang overgod? Yuan Kui dan dewa tertinggi lainnya sangat terkejut. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Ini, ini terlalu kuat, kan? Enam dewa tertinggi menyerang bersama-sama, tetapi kakak Santong tidak terluka dan bahkan tidak membela diri. Apakah saya berhalusinasi? Jue Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berserungeri. Bola matanya hampir rontok. Yuan Xing menggelengkan kepalanya karena terkejut dan berkata, Ini tidak mungkin. Mustahil. Tanpa cedera. Itu adalah enam dewa tertinggi. Bagaimana dia bisa tidak terluka? Kekuatan yang sangat menakutkan, dan semuanya adalah seni ilahi. Bagaimana mungkin mereka tidak menyakitinya? Apakah dia seorang overgod? Aku tidak akan mempercayainya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Senior Yuan Kui adalah dewa tertinggi bintang sembilan. Di kota di bawah, semua wajah para penggarap dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Tidak ada yang berani percaya bahwa enam dewa tertinggi tidak dapat menyakiti Santong sama sekali. Tatapan tajam Santong menyapu Yuan Kui dan lima orang lainnya sambil mencibir. Aku lelah menunggu. Aku akan memberitahumu betapa buruknya kekuatanmu sekarang. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Santong muncul di depan seorang tetua. Dia sangat cepat bahkan Yuan Kui tidak menyadarinya. Ledakan. Puff. Santong dengan santai melemparkan telapak tangannya. Dengan ledakan, penatua itu memuntahkan darah dan terlempar seperti bola meriam. Penatua itu tidak menyadarinya sama sekali. Kecepatan macam apa ini? Yuan Liefeng sangat terkejut ketika dia menoleh untuk melihat. Penatua ketiga. Yuan Kui sangat terkejut. Ledakan. Puff. Detik berikutnya, terjadi ledakan lagi. Penatua lainnya memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat ke arah tetua ketiga sebelum dia juga terluka parah. Santong dengan santainya melemparkan telapak tangannya dan melukai dewa tertinggi. Ledakan. Puff. Kecepatan Santong sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Dengan kilatan lain, dewa tertinggi lainnya memuntahkan darah dan terlempar. Wuss. Boom-boom. Puff. Kemanapun mata memandang, seorang guru ilahi akan terluka parah. Tidak ada yang bisa mendeteksinya, apalagi bertahan melawan kekuatannya yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari satu menit, enam dewa tertinggi, kecuali Yuan Kui, semuanya terluka parah. Di kota di bawah, semua petani telah lama ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar, dan mereka bahkan tidak dapat berbicara. Tidak masuk akal, Yuan Kui sangat marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat dia menembak ke arah Santong. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Santong mencibir dengan jijik. Dia melancarkan serangan telapak tangan, dan Qi yang sangat menakutkan muncul, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Apa? Merasakan Qi yang menakutkan ini, wajah lama Yuan Kui berubah drastis, dan rasa takut yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Ledakan. Puh. Pada saat itu, Yuan Kui tidak dapat mengelak. Dengan ledakan keras, dia terlempar ke belakang, memuntahkan darah. Untuk dapat melukai dewa tertinggi bintang sembilan hanya dengan hembusan energi, seseorang dapat melihat betapa mengerikannya mata tunggal itu. Apa kultivasi orang ini? Dia bisa melukai pak tua hanya dengan hembusan energi. Yuan Kui kaget dan kaget. Suara mendesing. Satu mata melintas dan mencibir, tua, bukankah kamu terlalu sombong? Ledakan. Puh. Begitu dia selesai berbicara, si mata tunggal melontarkan serangan telapak tangan tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan keras, Yuan Kui memuntahkan darah lagi, dan lukanya semakin parah. Kakek. Yuan Xing sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Bajingan. Yuan Lie Feng mengatupkan giginya dan mengutuk. Dia segera pergi, mengabaikan luka seriusnya. Jika kamu ingin menyelamatkan barang lama itu, kamu harus bertanya padaku terlebih dahulu. Ejek satu mata. Sosoknya muncul di hadapan Yuan Lie Feng dengan cara yang sangat aneh. Singer, pergi selamatkan kakekmu. Yuan Lie Feng mengatupkan giginya dan menatap tajam ke arah mata tunggal di depannya. Luka Yuan Lie Feng sangat serius hingga dia tidak berdaya. Namun, saat Yuan Xing yang ketakutan hendak bergerak, sesosok tubuh tiba-tiba melintas dan mencegatnya. Itu tidak lain adalah Feng Wuchen. Saudara Feng, hati-hati. Jue Yun terkejut. Dia bahkan tidak menyadari kapan Feng Wuchen menghilang. Dia diam-diam kagum dengan teknik gerakan Feng Wuchen yang menakutkan. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Yuan Xing berteriak dengan marah dan melancarkan serangan telapak tangan tanpa ragu-ragu. Ledakan. Weng-weng. Feng Wuchen tidak mau kalah dan membalasnya dengan serangan telapak tangan. Dengan ledakan keras, kekuatan tabrakan yang mengerikan melanda, menyebabkan kekosongan bergetar dan meledak. Apa? Wajah Yuan Xing berubah, dan dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Kaisar Dewa Bintang 2 Yuan Xing tidak percaya bahwa Feng Wuchen, Kaisar Dewa Bintang 2, dapat memblokir serangannya. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, Aku tidak ingin bertengkar denganmu, tapi kesombonganmu benar-benar membuatku kesal. Kau juga membuatku kesal. Bersiap untuk mati, Yuan Xing meraung. Dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, dan aura kekerasan keluar. Sekali lagi, dia melancarkan serangan telapak tangan ke Feng Wuchen. Kaisar Dewa Bintang 2 bukanlah apa-apa di mata Yuan Xing. Yuan Kui terluka parah dan diambang kematian. Yuan Xing marah sekaligus cemas. Wang Wang Menghadapi kekuatan amarah Yuan Xing, Feng Wuchen tidak berani meremehkannya. Dia segera mengaktifkan esensi surgawinya dan menggunakan sarung tangan dewa naga dasar. Kekuatan yang mendominasi itu seperti binatang buas yang keluar dari kandangnya. Ledakan Wang Wang Dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan Yuan Xing kembali bentrok sengit. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, Feng Wuchen dan Yuan Xing sama-sama terdorong mundur oleh kekuatan satu sama lain. Artefak Ilahi Artefak Ilahi Peringkat 9 Yuan Xing terkejut dan memandang Feng Wuchen dengan bingung. Ilahi Artefak Ilahi Artefak Ilahi Peringkat 9 Aura ini tidak mungkin salah. Siapa bocah itu? Dia sebenarnya memiliki artefak ilahi. Untuk sesaat, kota yang sunyi menjadi gempar ketika Feng Wuchen mengeluarkan artefak ilahi milik Jue Yun terkejut dan berkata dengan bingung, Saudara Feng sebenarnya memiliki artefak ilahi. Ilahi Hanya esensi ilahi dan sarung tangan Dewan Agaku yang masih agak melar, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Lagi pula, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, menyebabkan lengannya terasa mati rasa. Kekuatan Saudara Feng memang sangat kuat. Santong tertawa gembira. Tidak apa-apa, aku bisa menghadapinya. Feng Wuchen mengangkat bahu. Itu tidak terlalu sombong. Bagaimanapun, Feng Wuchen benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Yuan Xing. Bahkan jika Yuan Xing adalah kaisar dewa bintang 5, Feng Wuchen tidak akan takut, apalagi hanya kaisar dewa bintang 4. Bajingan, beraninya kamu meremehkanku. Kesombongan dan kesombonganmu berakhir di sini. Serahkan hidupmu. Yuan Xing sangat marah saat dia menyerang Feng Wuchen. 1920 Saudara Feng, hati-hati, teriak Jue Yun. Dia khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu mengalahkan Yuan Xing. Bagaimanapun, Yuan Xing dua bintang lebih kuat dari Feng Wuchen. Aura kemarahan Yuan Xing telah meningkat sedikit, mendekati alam kaisar ilahi bintang 5. Feng Wuchen tidak berani meremehkan lawannya. Dia segera mengeluarkan tiga artefak ilahi lainnya. Kecakapan bertarungnya melonjak, dan auranya melonjak. Dalam sekejap mata, kekuatan pertempuran Feng Wuchen telah mencapai alam kaisar ilahi bintang 4. Melihat Feng Wuchen dengan kaget, Santong tersenyum dan berkata, kekuatan saudara Feng sungguh tidak sederhana. Saat itu, saudara Feng masih menahan sebagian dari kekuatannya. Melihat Feng Wuchen menunjukkan kehebatan bertarungnya yang sebenarnya, Santong tidak bisa tidak mengingat adegan dia bertarung dengan Feng Wuchen di reruntuhan. 4. Alam kaisar ilahi bintang 4 4. Artefak ilahi Astaga, siapakah saudara Feng? Bukankah ini terlalu tidak normal? Mata Jue Yun membelalak kaget dan tidak percaya. 1. Artefak ilahi tingkat 9 sudah cukup untuk mengejutkan Jue Yun sampai ke inti, apalagi 4. 4. Artefak ilahi Yuen Sing, yang bergegas keluar, langsung tercengang. Dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak artefak dewa peringkat 9? Yuen Liefeng tercengang, ekspresinya berlebihan. Yuen Kui tercengang. Dia berkata dengan suara gemetar, dua bintang dalam sekejap. Dan kekuatan anak ini sangat kejam. Bahkan dengan dukungan 4 artefak ilahi, orang biasa tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Pertama, mereka tidak akan mampu menanggung kekuatan artefak ilahi yang sangat besar. Kedua, artefak ilahi akan saling tolak-menolak. Tidak mungkin untuk sepenuhnya memadukan kekuatan artefak ilahi. Uhuk-uhuk. Yuen Kui yang terluka parah memuntahkan dua suap darah lagi. Wajah pucatnya seperti mayat. Kemunculan 4 artefak dewa mengintimidasi semua orang yang hadir. Saat Yuen Sing masih sok, Feng Wuchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menoleh. Dua sinar cahaya keluar dari matanya yang hitam seperti bintang. Merasakan tatapan menakutkan Feng Wuchen, Yuen Sing berkeringat dingin. Tatapan menakutkan itu seperti seekor kelinci yang ditatap oleh seekor harimau. Ledakan. Feng Wuchen tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan ledakan yang keras, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir emas dan ditembakkan seperti senjata anti-pesawat. Momentumnya luar biasa dan mengejutkan. Sangat cepat, Yuen Sing terkejut. Menyadari kekuatan Feng Wuchen, Yuen Sing tidak berani meremehkannya. Tidak ada waktu bagi Yuen Sing untuk berpikir. Wajahnya berubah ganas lagi. Dia mengertakkan gigi dan bergegas keluar lagi. Tidak mau kalah. Saya tidak peduli dengan kekuatan artefak ilahi. Yuen Sing meraung dengan marah. Kemudian, dia melancarkan pukulan dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Berdengung. Wajah Feng Wuchen tanpa ekspresi saat dia meninju dengan tangan besi. Dengan dentuman keras, Mars olah-olah bertabrakan dengan bumi. Energi dari tabrakan tersebut membawa serta badai yang dahsyat. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu bergetar hebat dan retakan hitam besar terkoyak. Enam dewa tertinggi telah dikalahkan. Apakah Yuen Sing juga akan dikalahkan? Jawabannya adalah iya. Kekuatan dominan Feng Wuchen mengguncang tubuh Yuen Sing. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan sedikit darah mengalir keluar. Jelas sekali, dia terluka. Wajah Yuen Sing penuh rasa tidak percaya. Dia berkata dengan suara gemetar, ini tidak mungkin. Kekuatan artefak ilahi tidak dapat menandingi saya, apalagi melukai saya. Saya tidak percaya. Singer, Yuen Kui dan Yuen Liefeng berteriak panik. Tuan mudah bahkan tidak bisa mengalahkan bocah itu, mata ketiga tetua itu melebar, dan mereka semua tercengang. Mereka lebih tahu dari siapapun betapa kuatnya Yuen Sing. Tapi sekarang, dia terluka oleh pukulan Feng Wuchen. Jadi, sangat kuat. Aku tidak percaya Kaisar Ilahi Bintang 2 dapat melukai lawan yang dekat dengan Kaisar Ilahi Bintang 5 dengan satu pukulan, Jue Yun tercengang. Hatinya sedang kacau. Tuan mudah Yuen sebenarnya bukan tandingannya. Terlalu menakutkan. Dia sangat kuat sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Anak itu pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki empat artefak ilahi tingkat sembilan? Apakah aku berhalusinasi? Bagaimana Kaisar Ilahi Bintang 2 bisa mengalahkan Kaisar Ilahi Bintang 4? Bahkan jika dia memiliki artefak ilahi, itu tidak mungkin, bukan? Kota kembali gempar. Teriakan keterkejutan menembus langit. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Feng Wuchen. Hanya itu yang kamu punya. Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi. Dia tampak seperti berani pamer dengan kekuatan sampah seperti itu. Mendengar ini, Yuen Sing yang terkejut langsung marah. Wajahnya galak, dan niat membunuhnya berlipat ganda. Dia mengertakkan gigi dan meraung, apakah kamu pikir kamu kuat? Kekuatan yang sangat dahsyat meledak, dan kekuatan Ki yang ganas memaksa Feng Wuchen mundur. Keluar, kapak pembunuh bulan, Yuen Sing meraung dan segera mengeluarkan artefak abadi bermutu tinggi. Itu adalah kapak hitam besar. Segera setelah artefak abadi bermutu tinggi dikeluarkan, kekuatan bertarung Yuen Sing meningkat tajam, dan auranya menjadi lebih menakutkan. Yuen Sing yang marah menerkam Feng Wuchen seperti anjing gila. Mata merahnya dipenuhi niat membunuh dan kemarahan. Sobat lama, aku sudah lama tidak menguji kekuatanmu. Jangan kecewakan aku, Feng Wuchen melihat artefak ilahi indah yang tertanam di sarung tangan dewa naga dan mulai mengerahkan kekuatannya. Berdengung. Semua kekuatan di tubuhnya dengan gila-gilaan terkondensasi menjadi kepalaan tangannya. Sarung tangan dewa naga bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan kekuatan yang sangat mendominasi melonjak. Itu sudah melampaui alam kaisar ilahi bintang 4. Kekuatannya meningkat lagi, wajah Yuen Kui dan yang lainnya berubah lagi, dan rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hati mereka. Raksasa, dia pasti monster. Kekuatan bertarungnya meningkat 3 bintang. Astaga, apakah dia masih manusia? Bahkan monster pun tidak seseram ini, kan? Kekuatan bertarung meningkat 3 bintang. Aku tidak akan percaya bahkan jika kamu mengalahkanku sampai mati. Semua pembudidaya di kota kembali terkejut. Wajah pucat mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Yuen Sing yang marah sepertinya tidak menyadarinya. Seolah-olah dia telah kehilangan akal dan penilaiannya. Dia masih dengan marah menyerang Feng Wuchen. Tinju penghancur dewa naga. Menatap Yuen Sing dengan dingin, Feng Wuchen dengan dingin berteriak dan meninju ke udara. Suara mendesing. Berdengung. Tinju energi yang panjangnya beberapa ribu meter ditembakkan. Kemanapun ia melewatinya, ruang redup itu runtuh dan tertutupi oleh cahaya kemasan yang cemerlang. Seluruh kota juga diselimuti olehnya. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Singer. Menghindar. Yuen Kui berteriak panik. Dia sangat khawatir. Singer. Anda bukan tandingannya. Minggir. Yuen Liefeng meraung. Hatinya terbakar kecemasan. Namun, Yuen Sing yang marah tidak mendengarkan sama sekali. Seni ilahi. Telapak tangan penghancur surga bintang tujuh. Yuen Sing meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Engah. Pada saat tabrakan, Yuen Sing mengeluarkan setegup darah. Lengannya hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.